saya kira putaran karet abis istimewa selamat menikmati selamat menikmati dengan kantong plastik biasa ini penambahan unit menjadi totalnya 6 gram kalau untuk indoor menggunakan kertas tisu ini hanya 5 gram bisa menggunakan karet 1,6 mili kalau untuk outdoor disarankan menggunakan karet 2,4 milimeter kita coba karet 1,6 milimeter ini kuat atau tidak karet 1,6 milimeter 49 cm saya jadikan satu lingkar 800 putaran karet dengan kantong plastik dia juga setidaknya tidak terkena kelembapan kalau mau diterbangkan outdoor usahakan dengan kantong plastik kemudian untuk karet harus diputar maksimal dan diterbangkan ketika cuaca tidak ada angin naiknya sangat perlahan saya kira putaran karet habis gliding istimewa kalau untuk fun 2,4 milimeter outdoor itu cukup 450 putaran karet flystem untuk fun bisa student project seperti model pembelajaran juga bisa kalau mau dilombakan indoor supaya bisa memahami karakter pesawat cara kontrol aerodinamika dan lain-lain istimewa kita gulung karetnya maksimal 680 putaran karet jelas dia lebih cepat naik tingkat ketinggian dan yang pasti rawat kita coba zoom wow kita harus kejar teknik saya kira putaran karet habis dia melayang turun perlahan kiri terus kiri terus istimewa istimewa fly langsung panen oke terima kasih sampai ketemu lagi selamat menikmati Terima kasih telah menonton